Hai Assalamualaikum welcome back to my channel buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku kenalin aku Aryani tapi teman-teman bisa panggil aku aja kali ini aku mau review lip cream terbarunya makeover ini dia makeover powerstay transfer proof matte lip cream yang limited nude edition jadi seingat aku mereka itu total semuanya itu ada enam warna tapi aku pilih tiga warna yang aku kira-kira suka yang brownish brownish gitu warnanya kalau saya teman-teman penasaran kayak gimana performanya ada bedanya apa enggak sih sama performanya makeover powerstay matte lip cream yang sebelumnya keep on watching tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel aku biar aku makin semangat bikin videonya pertama aku punya shades yang 30 ini fame fame ini warnanya kecoklatan ada hintingnya udah gitu ini yang 40 40 tuh authentic authentic ini sekilas mirip sama yang nomor 30 fame tadi tapi kalau yang authentic itu dia lebih coklat dan agak sedikit ada hint merah terus ada yang nomor 50 chosen yang chosen ini dia warnanya lebih coklat lagi dan ada hint merahnya sedikit lebih banyak dibandingkan yang dua shades sebelumnya makeover powerstay transfer proof matte lip cream limited nude edition ini dia tuh datang dengan kotak kotaknya itu ada warna yang menunjukkan warna shadenya kayak ada alfabet-alfabet gitu mungkin ini tulisannya powerstay transfer proof matte lip cream aku juga gak tau karena ini alfabetnya banyak dan gak beraturan gitu terus ketutupan sama tulisan powerstay transfer proof matte lip creamnya udah gitu di bagian belakangnya dia ada ingredientsnya udah gitu ini diproduksi sama PT Paragon Technology & Innovation sendiri langsung ada logo halal ada nomor Bepom ada nomor batchnya juga udah gitu di bagian bawahnya itu ada tanggal expired sama kode batchnya terus di atasnya dia ada informasi shadesnya nah untuk packaging intinya sendiri sebenarnya dia itu sama kayak packaging makeover powerstay transfer proof matte lip cream yang sebelumnya tapi bedanya disini dia di badannya itu ada alfabet-alfabet tadi terus badannya juga masih sama yang bening doff gini teksturnya juga masih sama kayak yang sebelumnya creamy creamy agak kental sedikit dan ada aroma wanginya sedikit sama kayak aroma makeover powerstay transfer proof matte lip cream yang sebelumnya matte nya nyaman banget dipakainya persis sama banget ya waktu dipakai di bibir dia tuh gampang banget di applynya maksudnya gampang banget ngeblendnya gak ada yang patchy sama sekali gak ada yang ngecrack ngecrack gitu nyaman banget waktu dipakai pigmentasi gak usah ditanya lagi pigmentasinya juara banget juara umum banget powerstay ini bahkan aku gak butuh double dipakai ini isinya matte sama seperti makeover powerstay transfer proof matte lip cream yang sebelum-sebelumnya matte nya nyaman banget dipakainya gak bikin bibir aku kering sama sekali udah lengket udah gitu gak ngecrack ngecrack tuh nyaman banget terus dia juga transfer proof waktu dipakainya juga ringan banget nyaman lah pokoknya kayak makeover powerstay transfer proof matte lip cream yang udah ada sebelumnya cuman ini warnanya lebih nude dan aku suka banget aku akhirnya nemuin makeover powerstay transfer proof matte lip cream yang warnanya brownish kayak gini ini yang lagi aku pakai sekarang yang nomor 50 sekarang mau aku coba ombre pakai makeover color stick yang gloss ini warna-warnanya tuh tergolong warna nude tapi ada warna lipsticknya makeover yang lebih muda daripada ini dan ini dia salah satunya chloe favorit aku selain kaki dan jadinya kayak gini super cantik banget aku lagi pake lip cream makeover powerstay transfer proof matte lip cream setelah aku mau makan ini weekend minggu kedua waktunya aku makan bingung selera aku ini panas dan berkuatan jadi kita lihat ya apakah lip creamnya ini aku udah selesai makan kayak gini lip creamnya pudar di bagian dalam cuman menurut aku sih masih keliatan bagus-bagus aja cuman ya emang pudar tuh makeover ini tuh emang salah satu lip cream yang menurut aku awet banget cara keseluruhan aku mengerasa performanya makeover powerstay transfer proof matte lip cream yang limited nude edition ini dia sama bagusnya sama makeover powerstay transfer proof matte lip cream yang sebelumnya cuma ini edisi nude aja gitu jadi kalo misalnya temen-temen tuh kayak aku dari dulu tuh aku nyariin makeover powerstay transfer proof matte lip cream yang warnanya tuh kecoklat coklatan kayak gini tapi belum ada yang pas gitu warna coklatnya dan aku nemuin disini makanya aku seneng banget jadi kesimpulannya aku suka banget sama makeover powerstay limited nude edition ini suka banget performanya sama bagusnya kayak seri yang sebelum-sebelumnya udah ada kamu udah ada yang pernah nyobain shades makeover yang baru ini atau belum kalo udah please kasih tau ke aku kamu paling suka shades yang nomor berapa thank you so much for watching jangan lupa di like dan di subscribe youtube channel aku karena kalo kamu subscribe aku itu artinya gede banget makasih banyak dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya biar kalo aku upload video baru aku review produk terbaru lagi temen-temen bisa langsung tau udah gitu di follow juga instagram aku at arianirossidi gampang thank you so much for watching see you on my next video bye wassalamualaikum 接 junto bye bye oh oh mommy bales at y li